Saya ingin bertanya amalan apa yang ringan, yang berisi yang dikerjakan setiap hari sehingga amalan itu bisa sampai ke orang tua kita yang sudah meninggal. Jika Anda punya riski, pastikan Anda berani memotong riski Anda untuk orang tua. Ibaratnya begini deh, orang tua Anda bangun lalu minta duit Anda sementara Anda nyesal tidak pernah berbakti selama ini. Bangkit, minta duit, Anda kasih berapa dari gaji Anda? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. yang bisa dikerjakan setiap hari oleh kita ketika amal itu ingin sampai ke orang tua kita yang sudah wabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesimpulan pertanyaannya adalah bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal. Saya sudah belum sempat bakti, guru wafat. Cuman beliau ini pintar, pengen ringan. Pengen masuk surga tinggi ringan-ringan, bagaimana ringan ini. Baik, saya kasih yang paling ringan. Sebelumnya amalan yang terpenting adalah kesadaran hati kok. Kesadaran hati ingin mengabdi dan menyesal itu yang paling mahal. Itu yang akan menggerakkan Anda untuk bisa berbuat baik. Bukan pura-pura, Ya Allah nyesal, ibu ku meninggal, ku berbakti. Tetap gitu kok. Tidak berguna. Penyesalan itu harus ada buahnya. Penyesalan sejati, itu ada buktinya. Anda menyesal belum sempat berbakti. Harus ada buktinya. Maka diajarkan ada tiga hal paling tidak Anda lakukan. Ternyata gampang semuanya. Pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa ibunda dan ayah Anda dalam doa Anda. Yang banyak kita sering lupa. Doanya banyak satu kebuk, ibunya tidak dibawa. Doanya berlembar-lembar, bapak ibunya ditinggal. Jadi yang mahal bukan doanya. Sadar, Anda ingat itu yang mahal. Bahkan kalau saya nyatakan, kalau saya sekali sholat tidak doa kepada ibu saya, berarti saya turhaka deh. Sehingga dalam semua panjatan doa, pasti saya bawa ibunda saya, ayah Anda saya. Jadi jangan Anda berdoa kecuali Anda bawa dalam doa Anda. Pastikan dahulukan itu. Dan doa untuk orang tua sangat sederhana. Ampuni, Ya Allah ampuni dan berikan kasih sayang. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlaha warhamma. Itu top paling penting. Tapi dengan perlu kesadaran. Sebelum Anda berdoa yang banyak. Yang pertama. Yang kedua punya buah penyesalan tadi. Lihat. Yang kedua adalah ini. Jika Anda berani memotong rezeki Anda untuk orang tua. Ibaratnya begini deh. Orang tua Anda bangun lalu minta duit Anda. Sementara Anda nyesal tidak pernah berbakti selama ini. Bangkit, minta duit. Anda kasih berapa dari gaji Anda? Pertanyaan ini. Mungkin begitu gampangnya. Wah, saya kasih separuh. Ngomong separuh, separuh. Karena tahu ibunya sudah meninggal, tidak bangkit lagi. Makasih yang ngomong separuh. Kita perlu serius dong. Sebenarnya yang mahal ingat. Berapa persen Anda berikan dari rezeki Anda? Dari harta Anda yang katanya puluhan juta, ratusan juta itu misalnya. Berapa persen yang Anda berikan kalau Anda memang ngerti bakti pada ibundamu? Ayo. Bekti bukan dilesan, bukan dapi bekti. Dia akan mengatakan, ibundaku perlu pahala. Aku akan transfer sebanyak-banyaknya. Aku akan buatkan pesantren, aku akan buatkan masjid. Karena dia orang kaya misalnya. Bahkan orang fakir pun tetap berusaha. Ya Allah, aku punya gaji. Aku punya penghasilan sehari cuma 25 ribu. Ya Allah. Tapi aku ingin punya bakti pada ibundamu. Lebih besar manfaatnya. Membangun masjid. Pesantren. Lebih gede lagi hari ini. Masjid terlalu banyak hari ini. Pesantren, lihat. Kalau Anda membangun pesantren, misalnya Anda punya duit. Semoga banyak rezeki yang bertanya. Banyak rezeki yang bertanya nanti. Wah, bisa membangun pondok. Coba, enggak usah banyak-banyak. 500 santri saja. 500 santri Anda niatkan untuk ibunda. Lihat, sebanyak orang sholat di dalamnya akan mengalirkan kepada ibunda. Pahalanya, pahala bekti Anda. Anda pahala sedekah, mengeluarkan duit. Anda punya pahala bekti. Yang mahal pahala bekti. Unggaya nyusul, ya Allah aku nyusul. Enggak pernah berbakti. Enggak pernah ngirim uang kepada ibundanya. Paling senang doa saja. Doa sama paling enteng. Enggak pakai modal. Tapi harus, karena doa tanda ingat. Rezeki Anda berapa Anda potong untuk orang tua Anda. Kalau Anda serius. Ibunda untuk ayah Anda yang telah wafat. Karena dia ingat ibuku. Setiap Anda berbuat baik, Anda niatkan ibundaku. Termasuk, mohon maaf. Anda bersedekah 100 ribu, Anda masukkan kota amal. Anda menyatakan, ya Allah. 100 ribu ini jadikan pahalanya untuk ibundaku. Maka Anda mendapatkan pahala utuh. Ibunda pahala utuh. Plus Anda pahala ingat kepada orang tua. Mahal. Cerdas dalam beramal. Jadi potong rezeki Anda. Pastikan Anda punya rezeki untuk ibunda. Untuk minda. Mungkin punya aset banyak. Potong. Nah kalau saya mati. Sudah mati gak bisa beramal. Nyesel nanti Allah gak punya. Kalau Anda bersedekah untuk orang tua punya berlipat-lipat pahala. Pahala sedekah Anda dapat. Pahala nabdi kepada orang tua adakat. Pahala berbakti orang tua dapat. Nah ini loh. Makanya kami ingatkan kepada siapapun yang diberi gaji seberapapun oleh Allah. Diberi oleh rezeki. Jangan lupa kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Apakah bangun masjid. Kayak bangun masjid ini lihat. Bangun pesantren misalnya. Pahala yang terus mengalir. Karena itu kerjaan orang cerdas. Yang ketiga. Berbakti pada orang tua yang setelah meninggal dunia adalah baik. Baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tuamu. Kalau dulu tetanggamu pernah memberikan makanan setiap hari apa ke tetangga lanjutkan. Hari lebaran ngasih hadiah lanjutkan. Sambung silaturahmi orang tua. Termasuk orang yang paling dibaiki oleh orang tuamu adalah anak-anak dari ayah ibundamu. Baikinlah mereka. Siapa anak-anak dari ayah ibundamu. Siapa anak-anak dari ayah ibunya? Hei hamba Allah. Bingung anak-anak bapak ibunya gak sadar. Berarti gak pernah berbakti loh. Anak ayah bapakmu ya saudaramu. Hei hamba Allah. Makanya yang memutus tali persaudaraan itu ahli neraka. Yang merebut waris itu ahli neraka berjalan di atas bumi. Itu babnya nanti insya Allah. Rebutan waris dan sebagainya. Hei neraka dia. Kenapa? Orang merebut waris setelah melakukan ketiga dosa. Yang pertama mengambil hak saudaranya. Kedua memutus tali persaudaraan. Ketiga nyakiti orang tua. Makanya baik-baiki. Makanya seorang kakak baik dengan adiknya diniati untuk berbakti pada orang tua. Ini adalah amanat. Seorang adik baik sama kakaknya. Ini adalah amanat. Ini kakakku sendiri. Selalu ingat orang tuanya. Pamannya, saudaranya, temannya diperhatikan. Maka itulah cara berti yang diajarkan oleh agama kita. Oleh Baginda Nabi SAW. Dan ini biasanya ada acara dilakukan sifatnya kayak tahunan. Cuman acara tahunan itu acara kecil sebetulnya. Itu untuk latihan misalnya khaol. Khaol itu mengumpulkan tiga. Khaol itu ada sedekahnya, ada doanya, ada silaturohim. Makanya khaol itu syari. Jangan sama ingat akan tidak syari. Cuman jangan pakai ingat orang tua, nunggu khaol tahunan. Kok pelit banget anda ini. Masa ingat orang tua tahunan. Nah ini. Setiap hari, setiap saat kita ingat orang tua kita. Dengan berbuat baik seperti itu. Ini saja insyaAllah Allah alam bersol. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Selamat menikmati. Terima kasih teh. Terima kasih.